Dan tidak disunahkan surah dibaca pada saat rokaat yang ketiga dan rokaat yang keempat menurun yang kuat. Jadi Bapak, Sudara kita kembali membahas terkait tentang membaca surah. Jadi membaca surah ini hukumnya sunnah. Yang dimaksud membaca surah yaitu setelah membaca fatihah. Itu namanya membaca surah. Nah, yang disunahkan seperti yang kita sudah baca pada minggu yang lalu itu adalah di rokaat pertama dan di rokaat kedua. Habis baca fatihah maka kita baca surah. Itu rokaat pertama. Habis baca fatihah kita baca surah. Itu kalau di rokaat yang kedua. Nah, sementara untuk rokaat yang ketiga dan rokaat keempat menurut kaul yang roji tidak disunahkan membaca surah. Dan ini kita sudah amalin. Jadi kita sudah mengamalkannya. Kecuali kalau makmumnya masbuk payak rokuha maka dia boleh membacanya surah pihimah pada rokaat yang ketiga dan rokaat keempat. Bagi makmum masbuk boleh. Imam sudah rokaat ketiga. Dia mungkin baru rokaat pertama. Boleh baca. Imam mungkin sudah rokaat keempat. Tapi untuk makmum hitungannya baru rokaat berapa? Kedua. Karena ketinggalannya berapa? Dua rokaat. Boleh dia. Itu bagi makmum yang masbuk yang memang ketinggalan rokaat. Nah, rokaat sholat zuhur kan empat. Kemudian dia datang imam sudah rokaat yang ketiga. Kan berarti ketika imam rokaat ketiga dia baru rokaat yang pertama. Berarti silahkan dia membaca surah. Ya, menurut masbuknya berokat pertama. Tapi menurut ya imam itu ada rokaat yang ketiga. Itu yang dimaksud begitu. Jadi boleh silahkan dibaca pada rokaat yang ketiga dan rokaat keempat. Menurut hitungan imam. Tapi rokaat pertama kedua menurut hitungan ya makmum. Nasol alaihi syafi'i. Yang menas akan pendapat tersebut. Perkataan tersebut adalah imam syafi'i. Wa'amal makmumul lazi lam yusbah. Adapun makmum yang tidak masbuk. Payus tahabulahul insyatu. Maka disunakan bagi makmum yang ya itu tidak masbuk. Ya, al-insyatu diem. Insyat. Likawli ta'ala. Karena berdasarkan firman Allah ta'ala. Wa'idzakuri al-Quranu paspami'ulahu wa'ansitu la'alakum turhamun. Apabila al-Quran dibaca maka simaklah, dengarkanlah, perhatiin terhadap bacaan al-Quran tersebut. Dan diemlah. Semoga kamu akan mendapatkan rahmat. Ayat ini, ya, menunjukkan bahwa kalau seandainya, ya, imam itu, ya, membaca, ya, surah. Sementara makmum, nggak usah membaca surah. Ya, nggak usah membaca surah. Cukup mendengarkan saja. Ya, cukup mendengarkan saja. Ya, jadi dengan ayat yang tadi itu. Ya, ayat yang tadi, ya, itu dia dianjurkan untuk, ya, mendengarkan. Dengan ayat, Wa'idzakuri al-Quranu paspami'ulahu wa'ansitu la'alakum turhamun. Ya, seperti itu. Jadi, apabila dibaca tu'al-Quran paspami'ulahu. Wa'ansitu la'alakum turhamun. Nah, itu dalilnya, deh. Makanya, bagi makmum, tidak dianjurkan baca surah. Kalau, ya, memang saat sholatnya adalah sholat apa? Yang jahar. Yang jahar, bukan yang sir. Sebab, ya, kalau seandainya dibaca surah juga, Nanti, Fadilah membaca itu lebih utama sebenarnya. Ya, apalagi ketika dia di dalam sholat. Ya, makanya ini ayat, Wa'idzakuri al-Quranu paspami'ulahu'ansitu, Bagi makmum yang bukan masbuk, Disunahkan insod. Berdiam saja. Tapi, bagi makmum yang masbuk tadi, Silahkan baca. Apalagi, dia belum baca, Allahu Akbar. Ya, imam lagi baca, Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhalkafirun. Itu, makmum langsung baca patehahnya. Gak usah baca doa ibtita lagi. Dia khawatirkan kalau baca doa ibtitan, Dan gak keburu. Langsung aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Wabbil alamin. Walaupun, ya, imam lagi baca surah. Tapi, bagi yang makmumnya bukan masbuk, Emang, ya, dia sudah baca, dengerin. Ya, tapi kalau dia belum baca, silahkan. Nah, ini yang dimaksud wa'idzakuri al-Quranu paspami'ulahu'ansitu, Na'alakum turhamu'un. Seperti itu. Wa'ala dan Rasulullah SAW juga bersabda. Ya, kata-kata tadi juga ada larangan dalam hadis Nabi. An-Nahyu'ankiratil makmum. Jadi, ada larangan makmum membaca surah dengan hadis Nabi. Dibilang, letab adu'ilad bipatihatil kitab. Jangan kamu, ya, mengerjakan. Kecuali baca patiha kitab saja. Ya, jadi ketika kita jadi makmum, cukup baca patiha saja. Setelah baca patiha, nggak usah baca surah. Cukup ketika imam baca surah, kita mendengarkan saja. Sebab pahlanya sudah sama dengan ayat. Begitu ya, Bapak Sindara. Tapi kalau patiha, tetap baca. Ya, sebab ada hadis telah solatah di malam yakrah di patiha tin kitab. Walaupun imam lagi baca, kita tetap suruh baca. Ya, jangan bilang kan imam udah baca, kita dengerin aja. Tidak cukup. Ya, jadi kalau untuk patiha, baik imam maupun makmum disuruh baca. Tapi untuk suruh, untuk makmum, tidak disunahkan. Ya, membaca cukup insod. Kecuali bagi makmum yang masbuk. Sebelum dibaca patiha, baca dulu. Ya, walaupun imam lagi baca suruh, dibaca dulu patiha. Kalau patihan sudah selesai, baru dia insod. Dia denger, diam, perhatikan bacaan daripada imam tersebut. Insya Allah, nanti akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'am. Nah, ini dari dua dalil ini sudah cukup buat kita. Yang pertama, Yang kedua, yang kedua, hadis. Kitab ini dua-duanya menunjukkan bahwa makmum dianjurkan insod. Jangan membaca suruh. Cukup, diam, dan dengerin saja. Berkata imam tirmizi dan imam ad-dara kutni, Isnaduhu hasanun. Sanatnya itu hasan. Warijaluhu sikotun. Sementara rijalnya, rijal hadis, maksudnya perawi. Perawi hadisnya itu sikoh. Sikoh itu orang yang dapat dipercaya. Jadi sanatnya hasan, Perawi hadisnya sikoh yang dapat dipercaya. Dan telah meriwetkan akan hadis oleh imam ibn 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 ibn. Dalam shohihnya, imam ibn ibn. Dan ini, Apabila sholatnya jahat. Jadi yang tadi itu yang berlaku, Rokat pertama, rokat kedua, Ya kita disuruh, Ya baca suruh, Hanya imam, Tapi makmum tidak, Itu kalau sholat soal jahriya. Sholat jahriya itu sholat maghrib. Sholat apa lagi? Sholat isya. Sholat apa lagi? Sholat subuh. Itu namanya jahriya. Berarti makmum cukup ya baca patihah saja. Ketika ya baca suruh, Tidak perlu. Karena cukup sunnahnya mendengarkan saja. Itu sholat jahriya. Wa kanal makmumu yas ma'u. Sementara makmumnya cukup mendengarkan. Amna izzalam yas ma'lisomamin. Adapun apabila makmumnya tidak mendengar. Mungkin karena ya makmumnya tulik. Aubu'udin. Aubu'udin. Atau mungkin makmumnya terlalu jauh dari imam. Sementara imam kagak pakai pengeras suara. Kan bisa terjadi lah. Misalnya ini orang banyak banget. Ya ma'ah padat banyak. Imam Baca patihah, baca suruh. Kagak kedengeran karena terlalu jauhnya. Nah itu Bagi makmum Yang tidak mendengar Bacaan suruhnya imam Tetap disuruh baca. Atau Bagi makmum Yang tuli Sebenarnya kalau yang lain Mereka pada denger Ya karena dituli gak denger Maka disunah Baca suruh Ya begitu Ya ini kecuali ya Kecuali Ya bagi makmum yang tuli Atau jauh Awka nanti sholatu siriatan Atau Yang ketiga Sholatnya siriat Malik tanda sholat siriat Sholat zuhur Sama sholat asal Itu namanya sholat siriat Kenapa disebut siriat Kita Ya Bacanya sir Imam baca sir Makmum baca sir Makanya sholatnya disebut sholat siriat Begitu Berarti Imam baca suruh Makmum juga baca suruh Sholat suruh pak Kita rokat pertama rokat kedua jadi makmum Baca suruh tuh jangan lupa ya Jangan baca patiha doang Jangan Ya tapi kita dianjurkan baca Baca suruh Ya misalnya kita habis baca patiha Ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim Misalnya kita baca Inna'a to'ina Udah selesai Nah imam belum juga selesai nih Mungkin imam baca suruh yang lain Kali panjang Nah kita terus Baca lagi suruh yang lain Jangan Diam aja Sebab kalau kita diem saja Dihawatirkan nanti Ya Nggak husuk Ada pikiran-pikiran yang baru yang datang Sehingga pikiran kita kemana-mana Karena diem aja Orang kalau diem aja kan ngelamun Ntar akhirnya Punya pikiran yang lain-lain Lebih bagus Baca doa Atau baca suruh Tapi baca suruh itu lebih bagus Ya sampai imam Ruku Nah begitu Itu dalam Ya Waktu Sholat Shiryah Namanya Nah ini yang tiga nih Apabila Makmum Tidak mendengar Bacaan suruhnya imam Karena dia Tuli Atau jauh jaraknya Atau Sholat-sholat yang Shiryah Ya Au asarrol imamu Biljahriyati Atau imam Ya bacaannya perlahan benar Suaranya Polumenya Enggak tinggi Ya Padahal ini sholat-sholat jahriyah Tapi dia sir Sholat maghrib Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nah ini Sholat maghrib kan mesti jahriyah Eh dibaca sir Nah Itu nanti Makmum Disunahkan Tetap Baca suruh Karena Imam Mestinya Bacaannya Jahar Tapi Bacanya apa Sir Nah untuk Makmum Disunahkan Baca Pateha Kemudian Disunahkan Baca suruh Ya Jadi patehannya Udah pasti wajib Nah kemudian Disunahkan Baca suruh Kan ini sholatnya Sholat jahar Iya Tapi imam Bacanya Sir Maka sesungguhnya Makmum Itu membaca Suruh Pada Kondisi Kondisi Yang disebutkan Tadi diatas Lintipail Makna Karena Ketiadaan Makna Itu begitu Naam Akan tetapi Ini naamnya Istidro Naam Bimaknya Lekin Akan tetapi Na aljunubu Jadi Muktada Ya Begitu Iramnya Jadi bacanya Ropak Akan tetapi Orang yang lagi Junub Apabila Ketiadaan Ya Dua alat Bersuci Maka Tidak boleh Bagi dia Membaca Suruh Kita junub Nih Bapak Sudara Belum Sempat Mandi Waktu Sholat Udah Mesti Ya Kita Laksanakan Mau mandi Tidak ada air Ya Makanya Dia Termasuk Pakidut Tuhurain Mau Tayamum Tidak ada Debu Dudunya Tidak ada Mau mandi Tidak ada air Mau Tayamum Sebagai Pengganti Mandi Tidak ada Debu Sementara Waktu sholat Sudah datang Ya Dia harus Kerjain Nah Itu bagaimana Ini Namanya Orang yang Pakidut Tuhurain Dia Wajib Sholat Sholat Tetap Wajib Walaupun Kagak Pakai Mandi Wajib Walaupun Gak Pakai Wudhu Nah Ini Namanya Sholat Lihurmatil Wakti Allahu Akbar Abis Baca Dua Ibtidah Baca Patehah Abis Baca Patehah Tidak Tidak Boleh Baca Surah Paham ya Tidak Boleh Baca Surah Sekarang Kali Tanya Kenapa Tidak Boleh Baca Surah Karena Posisi Dia Dalam Keadaan Junuh Tuh Kalau Patehah Dibolehkan Lid Dorurah Kenapa Sebab Lihur Sholat Lima Lamiat Rok Baca Kita Tidak Sah Sholat Seseorang Kalau Tidak Baca Patehah Walaupun Posisinya Dalam Kadaan Junuh Karena Dia Pakidut Tuhurain Termasuk Keluputan Dua Alat Bersuci Dia Mau Mandi Gak Air Dia Mau Ganti Dengan Tayamum Kaga Ada Debu Sementara Wajib Sholat Yaudah Sholat Ya Itu Lihur Mati Wakti Tetapi Diperbolehkan Yang Rukun Rukun Saja Kalau Baca Quran Baca Patehah Boleh Karena Itu Rukun Kalau Baca Patehah Enggak Sementara Kalau Baca Surah Hukum Sudnah Karena Dia Lagi Pakidut Tuhurain Silahkan Baca Patehah Saja Tetapi Tidak Boleh Baca Surah Paham Ya Seperti Itu Karena Alasannya Dia Pakidut Tuhurain Diambil Kesimpulan Kalau Ada Orhan Yaitu Membaca Surah Tapi Sebelum Patehah Tidak Hasil Sunnah Kita Salat Allahu Agbar Baca Bismillahirrahmanirrahim Langsung baca Kulhu Belum baca Patehah Udah baca Kulhu Nah habis Baca Kulhu Baru baca Patehah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sampai selesai Sebelum Sebelum membaca Patehah Tidak Hasil Sunnah Karena Tidak Hasil Sunnah Maka Wajib Diulang Kembali Kalau Pengen Dapat Sunnah Baca Surah Itu Begitu Wahua Kazalika Dan Itu Artinya Hukumnya Kazalika Berlaku Seperti itu Alal Mazhabi Menurut Mazhab Dan Menas Atas Imam Shafi Boleh Padanya Itu Hamaz Watarku Dan Meninggalkan Hamaz Artinya Dia Diam Sebentar Kalau Bagi Imam Seukuran Makmum Baca Patehah Kemudian Baru Baca Surah Atau Dibaca Surah Tapi Sir Nanti Tinggal Ngelanjutin Boleh Juga Begitu Misalnya Kita jadi Imam Habis Baca Patehah Kemudian Kita Mau Baca Surah Itu Yang Bagus Kita Namanya Sakta Diam Diam Seukuran Ya Makmum Baca Patehah Diam Dulu Nah Kira-kira Makmum Baca Patehah Baru kita Baca Bismillahirrahmanirrahim Kul Kul Sampai Selesai Itu Begitu Atau Boleh Juga Yang Kedua Yang Kedua Itu Dibaca Langsung Baca Surah Habis Sakta Latifah Berhenti Sebentar Lalu Baca Surah Tapi Surah Surah Dibaca Surah Tapi Surah Seukuran Imam Baca Surah Surah Itu Ya Makmum Selesai Baca Patehah Misalnya Baca Sambihis Surah Bacanya Sambihis Marubikara Allah Alladzi Kholak Pasa Walladzi Kondar Pahda Walladzi Akhrajal Mara Fajal Husa An Ahwat Udah Sampai Situ Kira-kira Makmum Baca Patehah Baru Dikerasin Dan seterusnya Nah boleh begitu juga Boleh Kadang-kadang Imam ada yang bawa begitu Ada yang bawa begitu Ada juga Yang memang Dia Saktah Latifah Sebentar Langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Hal Ataka Hadisul Ghoshiyah Boleh Tapi ada juga Yang baca hal Atakanya Sir dulu Terus nanti Tiba-tiba Hujuhu Yawma Izin Nah kok Engkau-kau Hujuhun aja Padahal baca hal Atakanya Di dalam Ya bacaannya Sir Yang baca Nggak kedengeran Ya makmum Kagak denger Kan itu disunahkan Untuk memberikan Kesempatan Supaya makmum Baca apa Fatiha Itu begitu maksudnya Ya itu silahkan Tidak apa-apa Atau mau biasa aja Seperti kita nih Biasakan Habis baca surah Ya habis baca Fatiha Ghoiril magdubi Alayhim Walabbalin Sakta Latifah Terus baca Amin Sakta Latifah Lagi Baru baca Bismillahirrahmanirrahim Kulia Kulia Ayuhal Gafirun Boleh begitu Ya Dulu Saya waktu Ngaji Amin Mualim Syafiyah Zami Diajarkan Begitu Suruh Berhenti Ya Bukan Berhenti Diam Terus Tapi Baca Surah Sir Sampai Seukuran Makmum Baca Fatiha Baru Nanti Kita lanjutkan Secara Jahar Baca Surah Tapi Ketika Saya ngaji Sama K.H.Tabrani Tohir Cing Saya Cing Anik Saya Manggilnya K.H.Tabrani Tohir Itu Ngajarinya Udah Seperti Biasa Takutnya Nanti Makmum Pada Ngepaham Jadi Pada Nanya Nanya Lagi Kok Imam Begitu Sih Nah Begitu Tuh Kata K.Tabrani Begitu Yaudah Biasa Biasa Cara Biasa Ya Seperti Itu Jadi Dua-duanya Saya dapat Ilmunya Yang Model Pertama Boleh Model Kedua Boleh Tinggal Kita Maunya Nah Seperti Itu Niwallahu Alam Dan Allah Yang Maha Mengetahui Kemudian Sunnah Hayat Lagi Takbir Takbir Ketika Mau Turun War Robi Dan Takbir Ketika Mau Bangun Nah Itu Kan Biasanya Kita Kalau Mau Turun Misalnya Mau Ruku Kita Takbir Allahu Akbar Nah Begitu Entar Ya Mau Sujun Allahu Akbar Mau Bangun Dari Sujun Allahu Akbar Itu Kalimat Allahu Akbar Namanya Takbir Intikol Nah Takbir Intikol Itu Termasuk Sunnah Hayat Namanya Ya Ini yang kita Lagi bahas Sunnah Hayat Takbir Ketika Mau Turun Atau Mau Bangun Sama Juga Wa Kalluhu Sama Allahu Liman Hamidah Membaca Sama Allahu Liman Hamidah Itu Pun Termasuk Sunnah Ketika Kita Ruku Bangun Mau Iktidah Kita Baca Sama Allahu Liman Hamidah Itu Hukumnya Apa Sunnah Juga Sunnah Hayat Rabbana Lakal Ham Jadi Sama Allahu Liman Hamidah Rabbana Lakal Ham Itu Dibaca Baik Oleh Imam Maupun Oleh Makmum Jangan Makmum Doang Sama Allahu Liman Hamidah Rabbana Walakal Ham Nah Kita Imam Shafi Tidak Begitu Jadi Kita Mazhab Imam Shafi Ketika Imam Baca Sama Allahu Liman Hamidah Ya Kita Sebagai Makmum Tetap Baca Sama Allahu Liman Hamidah Baru Rabbana Lakal Hamdu Atau Rabbana Walakal Hamdu Begitu Bahkan Kita Lanjutin Mil Usama Wati Wa Mil Al Adu Wa Mil Amas Shita Min Sayyid Ba Duh Kan Kadang-kadang Ada orang Ikut-ikutan Ya Karena Dia habis dari Mekah Habis dari Madinah Nah Kan Kalau Di Mekah Di Madinah Begitu Sama Allahu Liman Hamidah Nanti Ada Mubalik Rabbana Walakal Ham Eh Kita Pulang Ke Jakarta Begitu Sama Allahu Liman Hamidah Kita Bilang Rabbana Walakal Ham Kita Kalau Mazhab Imam Shafi Tetap Bacaannya Sama Allahu Liman Hamidah Begitu Pak Ya Ini kita Perlu Ngaji Begitu Jadi Kita Kalau Ngaji Ya Nggak Ikut-ikutan Ada Ilmunya Oh Sunnah Baca Sami Allahu Liman Hamidah Bagi Siapa Ya Bagi Imam Maupun Bagi Makmum Jadi Kita Imam Sami Allahu Liman Hamidah Makmum Sama Sami Allahu Liman Hamidah Juga Baru Robbana Lakal Hamdu Kan Begitu Ya Tapi Sekarang Kita Kadang-kadang Dengar Sudara-sudara Kita Imam Baca Sami Allah Liman Hamidah Baca Robbana Walakal Hamidah Kita Nggak usah Ikut Ya Ini Dasarnya Tetap Bacanya Sami Allahu Liman Hamidah Yang dimaksud Ya Begitu Kemudian Baca Taswi Pada Saat Ruku Subhan Robbial Azim Wabihamdi Baca Taswi Pada Saat Sujud Subhan Robbial A'la Wabihamdi Itu Termasuk Sunnah Hayat Semua Al-Aslu Bermula Dalilnya Pizalika Pada Yang demikian Itu Merawahu Abu Hurairah Yaitu Yang Direwatkan Al-Imam Abu Hurairah Radiyahu Anhu Kala Beliau Abu Hurairah Berkata Karena Rasul Sallallahu 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 Adalah Rasul Sallallahu 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 Apabila Dia Berdiri Untuk Masalah Sholat Yukabbiru Hina Yakumu Dia Bertakbir Ketika Dia Berdiri Dan Dia Bertakbir Hina Yarkaur Ketika Dia Ruku Sumbaya Kulu Kemudian Diberkata Sami Allah Huliman Hamidah Ya Kapan Dibaca Sami Allah Huliman Hamidah Hina Yarpau Sumbahu Ketika Dia Mengangkat Tulang Sumbinya Minar Ruku Dari Ruku Jadi Berarti Habis Ruku Bangun Lalu Lalu Nabi Baca Sami Allah Huliman Hamidah Dan Dia Bilang Lagi Wah Ka Imun Sementara Dalam Keadaan Berdiri Rambanah Lakal Hamdu Jadi Sami Allah Huliman Hamidah Lalu Rasul Baca Rambanah Lakal Hamdu Itu Habis Nabi Kerjakan Itu Semua Di Dalam Solat Wakanayu Kabiru Dan Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Bertakbir Hina Yakumu Ris Natai Ini Ketika Mau Bangun Untuk Mendapatkan Rokaat Yang Kedua Jadi Sujud Mau Bangun Ke Rokaat Yang Kedua Baca Takbir Lagi Allahu Akbar Nah Ini Berarti Bangun Mau Rokaat Yang Kedua Baru Baca Fateha Lagi Baca Fateha Baca Surah Nah Seperti itu Setelah Baca Surah Ya Dia Kemudian Ya Dia ruku Dengan Bacaan Allahu Akbar Kemudian Dari ruku Bangun Lagi Ya Dibaca Sami Allahu Liman Hamidah Rabbana Lakal Hamdu Kemudian Baru Dia Sujud Turun Baca Allahu Akbar Lagi Dia Bangun Dari Sujud Allahu Akbar Lagi Habis Baca Doa Mau Sujud Lagi Baca Lagi Allahu Akbar Habis Sujud Mau Bangun Lagi Ya Itu Baca Lagi Allahu Akbar Dan Itu Yang Kita kerjakan Berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Kita tinggal Ikutin Bapak Saudara Ya Sebab Nabi Sallallahu Kamar Sallallahu 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 Begitu Yaudah Kita Ikutin Kita Ikutin Nah Ini Semuanya Berdasarkan Hadis Jadi Waya Kulu Wah Waka Imon Rabbana Lakal Habdu Suma Yuka Biru Kemudian Dia bertakbir Hinayah Wih Ketika Turun Lisu Juri Untuk Sujud Suma Yuka Biru Kemudian Dia bertakbir Hinayah Orosau Ketika Dia bangun Atau Dia Membangunkan Raksahu Ketika Bangkit Raksahu Kepalanya Berarti Bangun Dari Ruku Atau Bangun Dari Sujud Nabi Kerjakan Itu Dalam Solat Semuanya Dan Nabi Juga Bertakbir Ketika Bangun Marokat Yang kedua Abis Duduk Nah Duduknya Nanti Ada Duduk Istirahat Namanya Ada Duduk Istirahat Ada Duduk Tasahun Awal Ada Duduk Tasahun Akhir Jadi Nanti Duduk Istirahat Itu Sunnah Jadi Kalau Kita Dari Rokat Pertama Rokat Kedua Pakai Duduk Istirahat Allah Duduk Terus Sebentar Baru Bangun Terus Tapi Kalau Rokat Kedua Tidak Pakai Istirahat Karena Rokat Kedua Nanti Ada Tasahun Awal Tapi Untuk Rokat Pertama Mau Bangun Rokat Kedua Itu Ada Sunjud Istirahat Rokat Ketiga Mau Bangun Rokat Empat Juga Ada Duduk Istirahat Jadi Kalau Surat Zuhur Asar Bapak Saudara Isya Kita Duduk Istirahat Berapa Kali Tiga Tuh Jadi Zuhur Asar Sama Isya Tiga Tiga Solat Ada Duduk Istirahat Yang Pertama Dari Rokat Pertama Mau Bangun Rokat Kedua Yang Kedua Dari Rokat Ketiga Mau Bangun Rokat Yang Kempat Kalau Solat Maghrib Itu Duduk Istirahat Berapa Kali Satu Kali Rokat Pertama Rokat Kedua Itu Duduk Istirahat Sementara Rokat Kedua Tidak Duduk Istirahat Karena Tasur Awal Kalau Solat Subuh Berapa Kali Duduk Istirahat Satu Kali Seperti Itu Jadi Yang Dua Kali Hanya Solat Zuhur Solat Asar Sama Solat Isya Yang Lainnya Hanya Satu Satu Kali Solat Maghrib Duduk Istirahat Satu Kali Solat Subuh Duduk Istirahat Satu Kali Termasuk Sunnah Yang Bagus Kita Kerjain Yang Terbagus Kita Kerjakan Walaupun Itu Hukumnya Sunnah Rawahul Bukhari Hadis Ini Rewat Imam Bukhari Kauh Muslim Dan Imam Muslim Wasami Allah Zikru Rokih Jadi Lepas Zikir Zikir Ketika Kita Bangun Dari Dari Rukuk Pengganti Daripada Takbir Yang Lain Takbir Hanya Saat Ruku Mau Bangun Itu Ucapannya Sami Allah Liman Hamidah Warabbana Lakal Hamdu Dan Lepas Rabbana Lakal Hamdu Zikrul Iktidah Zikir Pada Saat Iktidah Tuh Ini Rewat Imam Bukhari Muslim Coba Perhatikan Lagi Sami Allah Liman Hamidah Zikir Pada Saat Bangun Dari Ruku Rabbana Lakal Hamdu Itu Zikir Saat Lagi Iktidah Jadi kita Amalin nih Mazhab Imam Shafi'i Jadi Ketika bangun Dari Ruku Ma Iktidah Bacanya Sami Allah Liman Hamidah Nah kita Makmum Maupun Imam Begitu Sami Allah Liman Hamidah Nah Udah Iktidah Baru Rabbana Walakal Hamdu Atau Rabbana Lakal Hamdu Baca Jelas Jelas Sebab Kadang-kadang Banyak orang yang ikut Ikutan Kita Baca Sami Allah Liman Hamidah Eh Makmum Bacanya Rabbana Walakal Hamdu Kenapa Karena pulang dari Bekah Nah Seperti itu Ini hadis Riwayat Imam Bahar Imam Muslim Otomatis Ini Sohih Jadi Sami Allah Liman Hamidah Zikrur Hub'ih Rabbana Lakal Hamdu Zikrur Ih Iktidah Wa Kalluhu Rabbana Lakal Ham Ya Apis Sohihi Datang Dalam Hadis Sohihi Hakazah Bila Wawil Jadi Rabbana Lakal Hamdu Gak Pakai Waw Rabbana Lakal Hamdu Sebab Nanti ada yang Baca Rabbana Wal Kal Hamdu Menurut Hadis Sohihi Itu Tanpa Waw Wajah Bilawawil Dan Datang Itu Di Dalam Anish Tanpa Waw Semoga Allah Terimanya Wajah Wazaw Dan Allah Ampunkannya Alaihi Atas Adapun Tasbih Pada Saat Ruku Was Sujudi Dan Tasbih Pada Saat Sujud Wakon Rawat Abu Daun Maka Sungguh Meriwakan Imam Abu Daun Alaihi Salatu Wassalam Lama Lama Nazir Bikau Ta'ala Tatkala Turun Firman Allah Ta'ala Pasabih Bismi Rabbikal Azim Ada ayat Pasabih Bismi Rabbikal Azim Lalu Allah Berpiman Jadikan Ya Lapas Subhana Rabbiyal A'la Atau Subhana Rabbiyal Azim Piruku Ikum Pada saat Rukunya Kamu Itu Dalil Pasabih Bismi Rabbikal Azim Ini Dalil Menunjukkan Kalau Kita Lagi Ruku Bacaannya Subhana Rabbiyal Azim Wabihamdi Terus Ada lagi Ayat Turun Ketika Turun Ayat Allah Berpiman Jadikan Yaitu Lapaz Dalam Sujud Kamu Makanya Ketika Sujud Bacaannya Subhana Rabbiyal A'la Jadi Ada Azim Ada A'la Dua-duanya Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama Pasabih Bismi Rabbikal Azim Yang kedua Sabihis Marubikal A'la Makanya Baca Subhana Rabbiyal Azim Yang Waktu Ruku Subhana Rabbiyal A'la Waktu Sujud Nah Sudah Kita Amalin Firman Allah Perintah Allah Nabi Muhammad Bersabda In Aluhab Biss Sunjud War Muslimun Dan Dalam Mereka Muslimin Hadisi Huzaifa Dari Hadis Huzaifa Radiyallahu Anu Anu Alayhi Salatu Wassalam Sesungguh Nabi Muhammad Alayhi Salatu Wassalam Adalah Rasulullah Bersabda Zalika Yang Demikian Itu Disunahkan Mengucapkan Ya Tiga Kali Ya Mengucapkan Apa Ya Itu Lapas Lapas Yang Di atas Tadi Subhanallah Rabiyal Tiga Kali Subhanallah Rabiyal Azimi Berapa Kali Tiga Kali Salasan Sunnah Berapa Kali Tiga Kali Wa Kodja Abi Hadisi Huzaifa Dan Telah Datang Dalam Hadis Imam Abi Huzaifa Imam Huzaifa Menjelaskan Wa Bihi Ahadisu Dan Di Dalam Ada Beberapa Hadis Wa Hual Adnal Kamal Yaitu Tiga Itu Adnal Kamal Wa Akmalu Yang Paling Semua Mintis Itasmi Hatin Sembilan Kali Tasmih Ila Ihda Asal Tasmih Hatan Sampai Sebelas Tasmih Kalau kita Shorat Sendiri Boleh Subhanallah Rabbiyal Akletnya Atau Subhanallah Rabbiyal Aziminya Sebelas Kali Boleh Bahkan Ya Sampai Lebih dari Itu Masih Boleh Ya Kan Tiga Pertama Sabtu Sabtu Boleh Tiga Boleh Sebelas Boleh Ya Itu Bahkan Lebih Dari Itu Lebih Dari Sebelas Nah Itu Dibolehkan Tapi Kalau Shorat Sendiri Kalau Jadi Imam Baca Tasmih Cukup Berapa Kali Tiga Kali Coba Bapak Baca Sebelas Kali Ya Baca Sebelas Kali Selesai Shorat Ditanya Eh Sujud Langmu Banget Sih Jadi Fitnah Jadi Apa Jadi Fitnah Jangan Jadi Kita Lihat Situasi Kondisi Jangan Jadi Imam Baca Tasmihnya Sebelas Kali Kelamaan Kesian Apalagi Ruku Pada Puyang Ada yang Pada Muter Kalau Ruku Coba Bapak Bisa Ruku Baca Tasmih Sebelas Kali Kalau Kaga Puyang Berarti Bapak Sehat Semuanya Ya Kadang Bahaya Itu Bahaya Apalagi Yang Punya Darah Tinggi Atau Kurang Darah Itu Berkunang Kunang Makanya Imam Jangan Karena Situasi Kondisi Makmum Banyak Macem Ada yang Kuat Sujudnya Rukunya Ada yang Biasa Biasa Aja Nah Kita Ambil Yang Ya Apa Yang Umum Berarti Tiga Kali Nah Begitu Ini disini Dibilang Wahua Adnal Kamal Tiga Kali Itu Adnal Kamal Nah Kalau Yang Paling Sempurna Sembilan Kali Sampai Sebelas Kali Itu Begitu Kualahul Mawardi Demikian Itu Dikemukakan Alimam Al-Mawardi Wafil Wafil Ibsuhi Yusabihu Pil Awalata Ini Ihda Asrata Tasbihatan Di Dalam Kitab Ya Al-Ibsuh Ya Itu Bertasbihnya Pil Awalata Ini Di Dua Yang Pertama Itu Sebelas Kali Tasbih Wafil Ukrayaini Dan Di Dua Yang Terakhir Sabhan Sabhan Tujuh Kali Tujuh Kali Apakah Disunahkan Untuk Yaitu Ayyudipa Artinya Ayyudipa Menyandarkan Wabihamdihi Kata-kata Hamdihi Subhana Robiyal Azimi Wabihamdih Nah Itu Apakah Sunnah Menyertakan Kata-kata Wabihamdih Apa Cukup Subhana Robiyal Azim Subhana Robiyal Azim Subhana Robiyal Azim Subhana Robiyal A'la Subhana Robiyal A'la Subhana Robiyal A'la Apa Begitu Bacanya Atau Ditambahin Wabihamdih Subhana Robiyal Azim Wabihamdih Subhana Robiyal A'la Wabihamdih Ada Pertanyaan Begitu Bagaimana Jawabannya Ketika Ditanya Apakah Memang Ada Kesunahan Ya Kita Menambahkan Ya Wabihamdih Kolar Rafi'i Imam Rafi'i Menjawab Kata Imam Rafi'i Istahab Bahu Ba'aduhum Sebagian Daripada Ulama Menganjurkannya Nggak semuanya Kata Imam Rafi'i Sebagian Ulama Memerintahkannya Menganjurkannya Hukumnya Sunnah Baca Wabihamdih Subhana Robiyal Azimi Wabihamdih Subhana Robiyal A'la Wabihamdih Itu Kata Imam Rafi'i Sebagian dari Ulama Mensunnahkannya Nah sekarang Imam Nawawi Bagaimana pendapatan Nam Nawawi Kolar Nawawi Berkata Imam Nawawi Istahab Bahul Aksarunah Kebanyakan Dari ulama Ya Menganjurkannya Ya Berarti Kita ambil Ya Pendapat Yang menambahkan Wabihamdih Makanya Terata-rata Kan gitu ya Ceraknya Subhana Robiyal Azimi Wabihamdih Pada saat Lagi rukum Nanti Subhana Robiyal A'la Wabihamdih Pada saat Lagi Suju Berdasarkan Yaitu Pendapat Imam Rafi'i Dan juga Pendapat Imam Nawawi Udah cukup Begitu Imam Nawawi Lebih kuat Istahab Bahul Aksarun Kebanyakan Para ulama Itu Menganjurkan Baca Wabihamdih Wajazzam Bihifit Tahki Dan Imam Nawawi Menemantapkan Dalam kitabnya Namanya kitab Tahki Wallahu Halam Nanti baru Wawan Ulyadaini Mudah-mudahan Apa yang kita baca ada Manfaatnya Amin Ya Robba Alamin Bapak Sudara Sebelum ditutup Dengan doa Ya Apabila ada yang mau bertanya Dipersilahkan Silahkan Silahkan Salat sunnah Salat sunnah Salat sunnah Tidak Dianjurkan Azan Dan Tidak Dianjurkan Komat Ya Jadi Komat Dan azan Itu Hanya Pada Salat Wajib Kalau Salat sunnah Yang Dianjurkan Berjamaah Makan Nanti Ada Pengganti Azan Assalatu Jamiah Rohimakumullah Misalnya kita Salat idul fitri Assalatu idul fitri Jamiah Rohimakumullah Itu Pengganti azan Tapi Kalau Salat Parduh Udah ada Azan Udah ada Komat Nggak perlu Pakai Assalatu Jamiah Ini kadang-kadang Imam baju Begitu ya Assalatu Jamiah Rohimakumullah Ngajinya Dimana Ya Begitu Makanya Biar Perlu Ngaji Jangan Ikut-ikutan Kadang-kadang Banyak yang Pada ikut-ikutan Ya Sawu Sopu Paku Nah Bagus Itu ada Perintah Dari Rasulullah Tapi Assalatu Jamiah Rohimakumullah Nggak perlu Ya Itu Assalatu Jamiah Disunahkan Dibaca Apabila Dia mau Mengerjakan Salat Sunnah Yang memang Dianjurkan Berjamaah Dan Dia tidak Ada Azan Kalau Solat Wajib Ada Azan Ada Komah Kalau Solat Sunnah Yang Tidak Disunahkan Berjamaah Yaudah Komliah Nggak perlu Assalatu Jamiah Nggak perlu Allah Akbar Tapi Kalau Solat Idul Fitri Solat Idul Adha Atau Solat Terawih Yang memang Berjamaah Sunnah Assalatu Terawih Jamiah Rohimakumullah Begitu Paham Paham Silahkan Oh Itu Bagus Pertanyaannya Mil Apa Mil A Kalau Dalam Ilmu Nahu Dua Duanya Benar Ya Kalau Kita Kagak Paham Ilmu Nahu Udah Dua Duanya Benar Robbana Lakalhamdu Mil Us Samawati Boleh Benar Dalam Kaedah Ilmu Nahu Sekarang Baca Robbana Lakalhamdu Mil Assamawati Juga Benar Kalau Baca Lakalhamdu Ya Mil Assamawati Boleh Mil Usamawati Boleh Jadi Nggak usah Takut Salah Jadi Donanya Benar Tapi Kalau Mil Mil Semuanya Kalau Mil Mil Semuanya Jangan Satu Mil Satu Mil A Jangan Robbana Lakalhamdu Mil Usamawati Wamil Ul Ardi Kalau Udah Baca Robbana Lakalhamdu Mil Assamawati Wamil Al Ardi Wamil Ama Syikta Min Syaitin Bak Duh Begitu Kita Terusin Terusin Ya Robbana Lakalhamdu Terus Mil Assamawati Wamil Al Ardi Atau Mil Usamawati Wamil Al Ardi Itu Yang Bagus Terusin Jangan Sampai Sampai Allahu Liman Hamidah Segitu Terusin Itu Namanya Ketika Bangun Bacanya Sampai Allahu Liman Hamidah Doa Pada Saat Lagi Itidah Robbana Lakalhamdu Mil Assamawati Wamil Al Ardi Nah Seperti Ada lagi Bapak Iya 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 Kalau Kalau dia Dihormatil Wakti Karena Kondisinya Sakit Berarti Dia Nggak Dalam Kadang Junuh Kalau Nggak Dalam Kadang Junuh Silahkan Baca Surah Tetap Sunnah Kenapa Tadi Kaga Disuruh Baca Surah Sebab Di Dalam Junuh Orang Kalau Dalam Kadang Junuh Boleh Baca Quran Kaga Boleh Nah Kalau Tidak Dalam Kadang Junuh Boleh Baca Quran Makanya Itulah Rahasianya Sholat Dalam Kadang Junuh Tapi Lihormatil Wakti Boleh Baca Pateha Lidaruro Tapi Kalau Surah Kan Sunnah Berarti Bukan Lidaruro Makanya Tidak Boleh Baca Surah Nah Kalau Tidak Dalam Kadang Junuh Walaupun Dia Lihormatil Wakti Silahkan Baca Pateha Silahkan Baca Surah Cukup Sebelum Kita Mengangkat Tangan Kita Berdoa Saya Hanya Menyampaikan Undangan Apabila Diantara Pengurus Musyallah Nur Ilyas Dan Jamaah Yang Nanti Ada Waktunya Tanggal Tiga Bulan Juni Ya Saya Mengundang Untuk Dapat Hadir Dalam Acara Halal Bihalal Dan Pengajian Bulanan Yang Akan Dilaksanakan Di Pondok Pesantren Atta Hiri Al-Muqlih Anjar Ya Insyaallah Biasa Ya Itu Dilaksanakannya Ya Jem Delapan Kita Mulain Sampai Zuhur Ya Bagi Pengurus Dan Jamaah Yang Memang Ada Waktunya Ditunggu Di Pondok Pesantren Atta Al-Muqlihun Pada Tanggal Tiga Juni Hari Sabtu Ya Itulah Informasi Ya Mudah-mudahan Bagi Bapak Sudara Jamaah Ya Yang 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 Waktunya Sehat Ya Ditunggu Di Pondok Pesantren Mari Sama-sama Kita Mengangkat Kedua Tangan Kita Kita Menajak Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alamin Kemudian Insyaallah Yang akan Memberikan Tausiahnya Adalah Kihaji Pahruddin Ya Bin Kihaji Syafi Hazami Ya Jadi Insyaallah Yang akan Memberikan Tausiah Adalah Kihaji Ya Pahruddin Bin Kihaji Mu'alim Syafi Hazami Ya Mudah-mudahan Kita bisa hadir Bapak Sudara Ya Terima kasih